Bicara mengenai kepastian duit Anies Caimin dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan dikabarkan telah memilih ketung PKB yakni Muhaymin Iskandar alias Caimin sebagai bakal calon wakila presiden di Pilpres 2024. Bahkan Anies Baswedan disebut sudah berkunjung ke kediaman Ibunda Caimin di Jogodang, Jawa Timur. Hal itu terungkap dalam keterangan pers Partai Demokrat yang ditandatangani oleh sekjen Partai Demokrat sekaligus anggota tim delatan, Kurif Ki Harsya. Surya Paloh juga menegaskan wacana duit Anies Baswedan dan Caimin belum final disepakati. Hal itu disampaikan di Nasdem Tower, Jaksudak, pada Kamis 31 Agustus 2023. Surya Paloh lalu meminta semua pihak untuk menunggu hasil akhirnya. Surya Paloh juga mengakui sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 31 Agustus sore. Namun, Surya Paloh mengatakan tak ada arahan dari Presiden Jokowi untuk memasangkan Anies Baswedan dengan Caimin di Pilpres 2024. Surya Paloh mengungkapkan sampai saat ini Caimin belum resmi menjadi bakal Jawa Pras Anies. Meski begitu dirinya berharap, Caimin bisa menjadi pendamping Anies Baswedan untuk menambah suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Terima kasih. 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 Terima kasih.